Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semuanya Pemirsa Tembelang TV dimanapun Anda Atau Panjendengan berada Selamat berjumpa kembali dengan saya Saudaraku Dulur Warga Kota Jomba khususnya Saudaraku untuk di video saya kali ini Kembali saya akan membaca Tentang antologi legenda Jombang Cerita legenda tentang asal-usul nama Gusun Dan desa yang ada di Kabupaten Jombang Dulur Ungkapan syukur Sedalam-dalamnya kita sampaikan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa telah memberikan kenikmatan kepada kita Nikmat sehat, kesempatan dan tetap iman Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbil alamin Dulur Sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno Ini bukunya Antologi legenda Jombang Mas Dian Soekarno yang menuliskan Kemudian yang menampak tilas Ke semua desa dan dusun yang ada di Kabupaten Jombang Dulur Untuk di membaca saya kali ini yaitu tentang asal-usul Nama desa Pagerwoco Yang ada di Kecamatan Perak Jombang Nah Dulur-dulur Pagerwoco Pie kabarit dulur Semoga-moga dulur-dulur Ono ning desa Pagerwoco Tan sa pina ringan seger kuarasan Diparingi gampang Ke wabbeh Sukses Amin Amin Dulur Langsung saja Ayo sampai tajak bareng-bareng Mocok Wes Ya Ambe Mengisi waktu Luang Hiburan lah Daripada Awade Mungkin tidak ada kegiatan Sudah Beristirahat Sehabis Kita Apa Sehabis Kita Berkerja Sehabis kita berkarya Kemudian Dalam keadaan Longgar Marilah kita bersama-sama Dulur Sinau bareng Bismillahirrahmanirrahim Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam Pada masa Kejayaan Kerajaan Mataram Islam Tersebutlah Seorang Tumenggung Sakti Lagi Berpengaruh Bergelar Tumenggung Kopek Disebut demikian Karena Ia bertubuh gemuk Dan terkesan Memiliki Payudara Seperti Perempuan Jadi Tumenggung Kopek Ini Orangnya gemuk Daerah kekuasaan Tumenggung Kopek Meliputi Wilayah Timur Nganjuk Dan sebagian Barat Kabupaten Jumbang Sekarang Sedangkan Pusat Pemerintahannya Ditempatkan Di Kertosono Sehingga Kalayak Lebih Mengenal Tumenggung Kopek Sebagai Pengusaha Kertosono Sudah lama Sekali Tumenggung Kopek Ingin membangun Sebuah pagar Pembatas Antara Wilayah Kekuasaannya Dengan Daerah Sekitar Namun Keinginan itu Masih Belum Dapat Diwujudkan Banyak Faktor Yang Menyebabkan Terganjal Atau Tertundanya Keinginan Tersebut Sang Tumenggung Masih Harus Menyelesaikan Persoalan Tapal Batas Dengan Penguasa Penguasa Setempat Paling Tidak Kelak Diharapkan Tidak Banyak Kendala Yang Ditemui Para Pekerja Selama Proses Pembangunan Pagar Pembatas Selain Itu Dulur Tumenggung Harus Menyediakan Anggaran Yang Sangat Sangat Begitu Besar Agar Pagar Pembatas Yang Dibangunnya Tidak Tepat Rusak Baik Karena Faktor Alam Maupun Manusia Nah Setelah Semua Proses Pra Pembangunan Pagar Pembatas Mulai Pendanaan Perizinan Hingga Penyiapan Tenaga Kerja Rampung Para Pekerja Mulai Melakukan Tugasnya Pengerjaan Pertama Dimulai Dari Sisi Timur Hal Ini Dilakukan Dengan Sejumlah Pertimbangan Alasan Pertama Arah Timur Merupakan Tempat Terbitnya Sang Bagaskara Atau Sang Surya Atau Matahari Sehingga Dengan Memulai Dari Arah Yang Sama Diharapkan Semangat Semangat Matahari Untuk Terus Menerangi Alam Raya Di Waktu Siang Akan Mempengaruhi Jalannya Pemerintahan Sang Tumenggung Pertimbangan Kedua Seluruh Proses Pembangunan Harus Mengacu Pada Ilmu Petak Bumi Yang Dikembangkan Penguasa Mataram Islam Antara Lain Mempertimbangkan Arah Nagataun Dan Sebagainya Sehingga Kelak Bangunan Itu Tidak Menimbulkan Pengaruh Buru Bagi Yang Membangun Maupun Masyarakat Sekitar Nah Sudaraku Pembuatan Pagar Pembatas Itu Membutuhkan Waktu Ternyata Cukup Lama Karena Bahan Utama Pagar Dibuat Dari Bajah Pilihan Dipilihnya Bahan Bajah Ini Selain Lebih Kuat Dan Tahan Lama Juga Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Bahan Yang Lain Nah Bermula Dari Pembangunan Pagar Pembatas Yang Terbuat Dari Bajah Inilah Kalayak Atau Orang-orang Menyebut Daerah Tersebut Dengan Pagar Wajo Artinya Pagar Yang Terbuat Dari Bajah Begitu Dulur Ternyata Ngunut Tibak Ceritanya Asal Usul Jenengi Deso Pagar Wajo Singono Neng Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Begitu Saudaraku Dan Dulu itu Pagar Wajo Terkenal Dengan Apa ya Pengrajin Rebana Terbang Untuk Mengiri Pembacaan Solawat Itu Dulu Pernah Saya Kesana Pesen Rebana Dan Juga Waktu itu Apa ya Memperbaiki Rebana Yang Telah Terusak Itu Kepagar Wajo Pada Waktu itu Terkenal Pagar Wajo Jombang Ini Tempatnya Pengrajin Rebana Atau Terbang Dulur Narasumber Dari Cerita Ini Adalah Wawancara Dengan Pak Bambang Rudito Pak Bayan Sumber Jo Desa Ngelagan Pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2012 Beliau Mendapat Cerita Dari Mas Afik Warga Ngading Mangu Perak Yang Ternyata Juga Mendapatkan Cerita Dari Nenek Cerita Turun Temurun Begitu Saudaraku Dulur Buku Habe Terkait Dengan Asal Usul Nama Desa Pagar Wajo Pera Oke Dulur Begitu Sedikit Apa yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Manfaat Dulur Terima kasih Atas segala perhatian Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh